Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penerapan aljabar pada soal cerita Jika ada soal, seorang pedagang memiliki 24 kemasan alat tulis Di dalam kemasan terdapat 5 buah buku, 3 buah ballpoint dan 2 buah penggaris Harga beli sebuah buku Rp2.400, ballpoint Rp1.200 dan penggaris Rp800 Setiap penjualan satu kemasan alat tulis, pedagang tersebut mengambil untung Rp1.800 Kemasan alat tulis yang terjual hanya seperempat dari pesediaan Total uang yang diterima pedagang tersebut adalah A. 456 B. 148.000 C. 114.000 Atau D. 37.200 Untuk kita tahu jawabannya, yuk kita bahas soalnya Nah, pertama-tama kita harus menuliskan harga-harga alat tulisnya Di sini ada buku Rp2.400, ballpoint Rp1.200 dan penggaris Rp800 Nah, setelah itu kita cari kalimat matematikanya Atau satu kemasannya itu berisi apa saja sih? Nah, jika kita tulis, kita ulas tadi soalnya Satu kemasan terdiri dari 5 buku, 3 ballpoint dan 2 penggaris Nah, di mana tadi ada masing-masingnya harganya Nah, untuk 5 buku berarti kita kalikan 5 dikalikan harga per bukunya Tadi harganya Rp2.400 Maka di sini kita kalikan 5 dikali Rp2.400 Lalu ditambahkan 3 ballpoint Berarti 3 dikali Rp1.200 Harga per bukunya Rp1.200 Ditambah lagi 2 penggaris Maka 2 dikalikan harga penggarisnya Yaitu Rp800 Nah, setelah kita tuliskan semuanya Dan kita substitusi harganya Kita kalikan terlebih dahulu Masing-masing dari jumlah ke harganya 5 kali Rp2.400 Rp12.000 3 kali Rp1.200 Rp3.600 Dan 2 dikalikan Rp800 Yaitu Rp1.600 Kalau sudah, kita jumlahkan ya Rp12.000 ditambah Rp3.600 Ditambah Rp1.600 Maka harga satu kemasannya adalah Rp17.200 Ini harga satu kemasan yang dibeli pedagang ke agen Jadi belum dapat keuntungan apa-apa Jika satu kemasan pedagang menambah Atau mendapatkan keuntungannya Rp1.800 Maka dia menjualnya adalah Rp19.000 Nah, supaya mendapatkan keuntungan Rp1.800 Maka Rp17.000 ditambah Rp1.800 Ditambah Rp1.800 menjadi Rp19.000 Rp19.000 itu yang pedagang menjual kembali ya Nah, karena yang terjual adalah Seperempat dari seluruhnya Seperempat dari seluruhnya Jika seluruhnya adalah 24 kemasan Maka 1 per 4 dikali 24 kemasan Kita coret 4 dengan 24 sama-sama kita bagi 4 4 dibagi 4, 1 24 dibagi 4, sama dengan 6 Nah, 1 kali 6 sama dengan 6 kemasan Berarti disini Seperempat dari keseluruhan adalah 6 kemasan ini ya yang terjual Nah, total uang yang terima pedagang Berarti 6 kemasan yang sudah terjual tadi Dikalikan Rp19.000 Harga per kemasan ditambah Untung pedagangnya tadi Maka, kita temukan uang yang diterima pedagang sebesar 114.000 rupiah Yaitu C jawabannya Gampang sekali ya Cara menyelesaikan soal ini Nah, gak jadi hots lagi ya Jadi lebih gampang untuk mengerjakan Nah, ada yang tanyakan Oke I have challenge for you Nah, silakan dikerjakan Challenge soal berikut ini Nah, jangan lupa untuk cek lagi jumlah dan harganya ya Miss Ganti angka-angkanya Tapi jalan ceritanya hampir sama Nah, silakan dikerjakan Oke Sekian video dari Miss Semoga penunfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax